Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan, syukran, kathiran, tayyiban, mubarakan fih Ashadu an la ilaha illallah wa khdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasulu Mabu'usul rahmatan lil'alami Yang saya hormati seluruh pejabat SDM, Mabes Polri Yang saya hormati seluruh jajaran PNS, PNS, Polri Dari seluruh instansi, bahkan kita ini ada juga dari pores-pores mana yang ada Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk mari senantiasa bersyukur Kehadirat Allah Jalla Jalalu Yang sampai saat ini kita diberikan Allah nikmat kesehatan dan umur panjang Sehingga dapat bertemu dengan bulan rajab Sehingga di bulan rajab ini tidak terlepas dari tiga doa yang terus kita kumandangkan Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana Wa balegana fi ramadhan Insya Allah kita diberkahi pada bulan rajab ini Dan dipertemukan pada bulan sya'ban setelahnya Dan insya Allah kita diperkenankan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang tentu yang telah menyelamatkan kita Dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya Dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan keberadaban Yang penuh dengan etika Yang penuh dengan totokromo Budi pekerti Yang sampai saat ini kita bisa berkehidupan dan berdampingan dengan semua kalangan Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kami diperkenankan untuk mengisi agenda Bin Rokhtal SDM Mabespori Pada hari ini kami akan mengambil waktu Sesuai dengan yang disampaikan Bahwa waktu kami 30 menit ke depan Dengan keterbatasan waktu kami akan memanage semaksimal mungkin Tentang tema yang akan kami bawakan adalah Dengan akhlak dapat menfilter perilaku dan kepribadian Bukankah Rasulullah SAW ketika dihujani batu Ketika pada saat perang taib dilempari Mengalir darah di pelipis mata Nabi Pada saat itu Malaika Jibril begitu saking dongkolnya Dimana ada orang-orang yang tidak mendengarkan da'wah Nabi Tidak mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Akhirnya Malaika Jibril menawarkan bantuan Ya Rasulullah Aku sudah jenuh melihat kesabaranmu Wahai Rasulullah Ketika kaum taib melempari batu Sehingga mengalir darah di pelipis matamu Namun engkau hanya bersabar dengan lemparan batu Tidakkah engkau melihat bagaimana peristiwa Nabi Nuh Nabi Lut ketika dilempari batu Ketika umatnya pun tidak mendengarkan bagaimana Nabi-Nya Nabi-Nya berdoa Nabi Nuh berdoa dalam peristiwa tsunami yang begitu besar Bahkan menenggelamkan anaknya Bahkan istrinya Kemudian Nabi Lut dalam peristiwa Gomorrah dan Sodoma Yang ditenggelamkan dalam peristiwa yang begitu besar Semua adalah makna bahwa Nabi-Nya berdoa Karena tidak sanggup dengan umatnya Tapi adakah Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adakah ia berdoa untuk mencelakakan umat yang tidak pernah mendengarkan da'anya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Wahai Jibril aku tidak begitu Aku simpan do'aku untuk umatku diyaumil maksyar nanti Aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia Nah inilah kita sebagai insan Polri Terkadang banyak perilaku-perilaku Tidak semua dari insan Polri Tapi dari oknum-oknum saja Dari oknum-oknum segelintir yang kadang melupakan jati diri Sebagai insan yang berperilaku Yang tentu kadang bahkan mencederai nama baik Polri kita Dari Bapak Kapolri kita terdahulu Sampai saat ini Bapak Kapolri kita Yang terus mendengungkan bahwa bagaimana Kita untuk menjadi jati diri pribadi yang baik Sehingga bisa kehadiran kita bisa ada di tengah-tengah masyarakat Bukankah akhlak ini merupakan lambang kita sebagai Islam Rasulullah s.a.w bersabda Kala Rasulullah s.a.w Inna likulli dini khuluqan Wa khuluqan la islamil haya Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak Dan akhlak orang Islam itu adalah malu Nah ini banyak kita lihat di mana-mana terpasang tulisan ini Malu berbuat salah Malu bermelanggar Atau malu berbuat hal keonaran Karena apa? Ketika dimensi satu orang per orang yang berbuat salah Maka tentu akan berdampak bagi institusi Polri itu sendiri Contoh Ada kita dengar di media sosial Ada aparat Polri yang melakukan pungli Aparat Polri yang melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik Apakah yang malu hanya mereka saja? Tentu tidak Tapi kita semua yang memakai kostum ini Yang memakai nama logo Polri ini Tentu kita pun akan malu dibuatnya Satu contoh kecil saya berikan Ketika Allah mendatangkan musibah gempa bumi pada suatu tempat Ketika Allah mendatangkan guncangan badai yang begitu dahsyat Ketika Allah mendatangkan lahar panas yang begitu hebat Ketika Allah mendatangkan musibah pada suatu tempat Sementara pada tempat itu Ada satu orang per orang saja yang berbuat dosa Adakah yang kena musibah gempa bumi Hanya mereka yang berbuat dosa saja? Tentu tidak Tapi kita yang tidak berdosa Akan merasakan bagaimana dampak dari lahar panas Bagaimana dampak dari gempa bumi Bagaimana dampak dari segala macam musibah Yang tentu itu semua adalah akibat Dari orang-orang yang berbuat dosa Tapi ketika musibah itu datang Maka akan berdampak bagi kita semuanya Inilah ketika bagaimana akhlak dimensi kita Di dalam perkehidupan Tentu tidak jarang pada saat ini Banyak ujaran-ujaran Yang disampaikan kepada aparat kita Aparat Polri khususnya Jangankan kita berbuat salah Berbuat benar saja Kadang banyak yang suka mencemokan kita Ada yang menyampaikan sekedar pencitraan Ada yang menyampaikan bahwa itu Hanyalah sekedar popularitas saja Ada yang menyampaikan bahwa itu Hanyalah sebagai taman saja Pada dasarnya tidak sedemikian rupa Yakinlah bahwa ketika kita dihina Direndahkan tidaklah menjadi sampah Ketika kita dipuji tidaklah menjadi rembulan Teruslah kita di dalam bergerak Di dalam kebaikan Ketika kita ikhlas Maka insya Allah Allah akan mendatangkan keberkahan Bagi institusi kita Institusi Polri tidak hanya Amar ma'ruf Tapi juga nahi bungkar Begitu banyak da'i-da'i Polri Yang saat ini bertebaran Di mana-mana Betapa banyak religi-religi Yang telah diproduk-produk oleh Polri Babinkam Tipmas di mana-mana Yang bahkan ISDM Polri saat ini Adalah notabene mempunyai Kemampuan agama yang luar biasa Sehingga kita semua Bahkan di religi saat ini Telah membuat program-program ini Tentu maknanya begitu besar Bagi halayak banyak Tidak jarang akan mengetuk Relong hati orang Makanya ketika kita melakukan tugas Kita minta kepada Allah Ya Allah Anta mukallibal kudu Engkau lah zat yang maha Membolak-balikan hati manusia Karena manusia kadang hari ini sadar Besok kadang ingkar Ya seperti tobat-tobat Terijak lah kalau kata kita Makan hari ini cabenya terasa pedas Kita kapok makan Tidak mau makan lagi Tapi ketika besok kita cari Di mana cabenya itu berada Inilah dimensi kita saat ini Sehingga manusia saat ini Terbentuk banyak Kita bukan menjadi Suatu hal Yang mungkin kita merasa Kita yang terbaik Kita bukan yang terbaik Tapi tentu kita akan berusaha Untuk menjadi yang terbaik Hadirin yang dimuliakan Allah Pada dimensi saat ini Banyak kita lihat di mana-mana Bahwa adanya perilaku-perilaku Dari insan-insan polrih Sebelum kita berperilaku Tentu kita harus meyakini Dari diri kita dulu Kadang orang tidak berfikir lagi Langsung berbuat hal Tapi perlu kami menyampaikan Ketika ada sesuatu yang kita ucapkan Kita ucapkan dengan lidah Kita benarkan dengan hati Itu benar atau tidaknya Barulah kita kerjakan Dengan semua anggota badan kita Ketika di dalam dimensi Banyak sejarah-sejarah Banyak kisah-kisah Yang direwayatkan oleh para sahabat Bahkan Rasulullah SAW Ketika dilempari Bahkan ketika ia berhadapan Dengan orang yang bahkan Meludahi dia Memang kita bukan nabi Kita tidak hidup pada zaman Para sahabat Tapi saat ini kita berada Di tengah-tengah para ulama Para kiai Para habai Sehingga di mana letak Untuk kita mencari Akhlak budi pekerti Ya tentu dengan ilmu agama Yang kita miliki Inilah Kami juga berpesan bahwa Di dalam mempelajari ilmu agama Janganlah hanya belajar Dari media sosial saja Janganlah kita hanya belajar Dari media sosial saja Belajarlah agama Dari guru yang jelas Ketika kita belajarnya Hanya melalui media sosial saja Tanpa belajarnya dari guru Maka dikhawatirkan Tidak jarang Banyak orang-orang yang mudah Menjustice Fulan bin Fulan Ketika kita mudah Menjustice si orang Benar Ini salah Ini kafir Ini tidak Ini benar saya terbaik Ketika Semua permasalahan itu Ada pada dimensi kita Maka mari kita Instrospeksi diri Untuk terus Menginstroseksi Menyadari Bahwa ilmu yang kita pelajari Janganlah sembarangan Sehingga Dijelaskan juga Jadilah kalian Islam ini secara menyeluruh Jangan setengah-setengah Setengah kita belajar Islam hanya setengah-setengah Maka tentu kita mudah menyalahkan orang lain Kita mudah bahkan mengkafirkan orang lain Padahal tentu pemilik kemuliaan adalah Allah SWT Banyak yang bertanya kepada saya Ketika kami dalam media dakwah di mana-mana Aparlat Polri terdiri dari berbagai macam agama Sehingga disana pun terletak berbagai macam pemikiran dan suku budaya Sehingga saya menyampaikan iya Dalam institusi Polri bukanlah lembaga dakwah Institusi Polri adalah lembaga negara Sehingga hadir di dalamnya berbagai macam agama Kebenekaan yang tentu Dapat menjadi satu dengan ketuduhan hati Sehingga inilah Aparlat Polri Dapat menjadi leading sector Yang sangat bermanfaat bagi halayak banyak Bukankah Aparlat Polri ini adalah bagian daripada perintah Allah Dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 104 Dari segolongan kalian Yang menyerukan menyampaikan pesan-pesan kebaikan Bahkan tidak segan-segan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung Inilah kita Sebagai Aparlat Polri tidak hanya berkuar-kuar saja Bahkan sampai bablas bibir kita Menyampaikan pesan di mana-mana Siang dan malam Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 saat ini Tentu Aparlat Polri hadir di mana-mana Ketika dia juga dihadirkan sosok sebagai tokoh agama Dia bisa hadir sebagai tokoh agama Ketika dia hadir sebagai Aparlat Kepolisian Penegakan Hukum Dia bisa hadir juga sebagai penegakan hukum Sehingga itu cenderung dengan akhlak yang baiklah Akan bisa menentangkan perilaku dan kepribadian Insan manusia Sehingga itu ketika kita pun di dalam Bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran Tidak jarang adanya hilangnya nyawa kita sebagai Aparlat Polri Dan tentu ketika itu dimasukkan kategori jihad Maka Aparlat Polri lah yang berjihad Kami beberapa waktu yang lalu bertugas di poso selama enam bulan Kami melakukan pendekatan-pendekatan secara agama Bersama dai-dai Polri lain yang berasal dari Polda Metro Jaya Dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara Kami para dai Polri ini melakukan titik sentuh kepada jaringan-jaringan Simpatisan-simpatisan teroris Sehingga kami dapat membuka ruang pemikiran mereka Dengan akhlak yang baik Bisa membuka ruang hati mereka Inilah nampak jelas Bahwa ketika kita sebagai insan Polri ini Akan menggandengkan di antara Bagaimana perilaku kebaikan dengan akhlak kita Maka insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya 23 menit telah berakhir Insya Allah 7 menit lagi ke depan Kami akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya Sehingga 30 menit berakhir Kami akan tutup penyampaian pesan singkat da'wah pada hari ini Hadirin yang dimuliakan Allah Ketika kita bergerak sebagai insan Polri Maka marilah kita untuk terus mengucapkan istighfar Ketika kita berbuat hal yang keliru Teruslah kita beristighfar Ketika kita berbuat hal yang kadang menyentuh perasaan orang lain Atau melukai bahkan mencederai institusi kita Maka saat ini kita lihat pemimpin-pemimpin kita Ada yang memberikan reward kepada mereka-mereka Yang memiliki prestasi Bahkan memberikan punishment kepada mereka Yang ketika berbuat pelanggaran Bukan cuma pemimpin kita Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan pahala bagi kita Insan-insan Polri yang berbuat kebaikan Ketika kita berbuat dosa Tentu ada setimpal baginya Maka seriring waktu Saya sering menyampaikan dalam bahasa filosofi saya Ketika Allah akan memberikan pahala kepada manusia Dalam wujud hadiah yang nyata Maka dunia ini tidak akan sanggup menampung Hadiah kita sebagai pahala semua yang kita lakukan Tapi ketika dosa Allah jadikan dalam bentuk bau busuk yang luar biasa Maka kita sendiri pun Tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa kita Inilah betapa makna-makna yang besar dalam kehidupan kita Institusi Polri adalah lembaga yang besar Institusi Polri adalah yang bekerja dalam bidang apa saja Ada di bagian Polairut Ada di bagian Brimuk Ada yang di bagian Perintis Sabara Ada yang di bagian Reskrim Ada Intel Humas dan lain-lain sebagainya Semua dimensi ini dibuat Adalah bagian daripada bagaimana kita Untuk menerapkan kepribadian kita Di tengah-tengah umat dan masyarakat Tidak jarang banyak mereka-mereka Yang kadang menyampaikan penyampaian-penyampaian ketidakpuasan Terhadap kinerja Polri kita saat ini Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan Tentu akan terus menjadi motivasi Dan semua penyampaian daripada warga itu Janganlah menjadikan musuh kita Tapi melainkan cambuk bagi kita Untuk berbuat hal yang lebih baik Saya yakin dan percaya Insya Allah dengan agenda-agenda sedemikian ini Akan terus memumpuk kolbun salim kita Insya Allah hati kita akan terus dituduhkan oleh Allah SWT Dan insya Allah akan keberkahan Akan terus mengalir bagi kita semuanya Doa yang terbaik bagi seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini Kepada Bapak Presiden tercinta Kepada Bapak Kapolri kita Yang saat ini memimpin kita Kita doakan beliau Insya Allah diberikan kesehatan Dan semua kita yang ada Yang menyaksikan Zoom pada saat ini Insya Allah berkah kita Allah berikan kita ketuduhan hati Karena manusia terletak induknya dari hatinya Ketika hatinya baik Maka akan baiklah seluruh tubuhnya Tapi ketika hatinya busuk Maka akan busuklah segala tubuhnya Sehingga itulah ketika kita dalam kehidupan Bermain-main dengan karakter sifat yang munafik Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu Akan letaknya di dalam keraknya neraka jahat Sehingga itu kita sebagai aparat Polri Kita mau meletakkan dinas kita pada posisi mana Apakah kita menjadi insan polisi yang baik Ataukah kita menjadi insan Polri yang sering dicemari Ataukah kita insan Polri yang sering membuat resah masyarakat Tinggal kita individu masing-masing yang menjadi penentunya Karena hati kita bukanlah pimpinan kita yang mengaturnya Tapi Allah yang mengaturnya Sehingga itu bagaimana kita bisa menuduhkan kolbun salim kita Sejukkan hati kita Bagaimana dengan cara apa Tentu kita kembali kepada satu pengakuan kita Minta kepada Allah Bahwa semua kekuatan hanyalah milik Allah Bahwa tidak ada kekuatan Kecuali kekuatan itu Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita dustai semua kehidupan Ketika kita dustai bahwa rezeki yang diberikan Allah Melalui perantara, kedinasan kita ini Kita tidak akan bisa bekerja baik ketika hati kita tidak baik Kita tidak bisa bekerja baik ketika pemikiran kita tidak baik Maka tentu ruang lingkup keluarga kita juga Sebagai pendukung dan sarana Untuk membantu kita di dalam bertugas yang lebih baik Ketika kita dustai semua kebaikan yang diberikan Maka ingat 31 kali Allah tegur kita di dalam Al-Quran Di dalam surah Rahman Allah menegur kita Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan Saya kira genaplah 30 menit waktu berlalu Insya Allah manfaat yang baik yang kami sampaikan Kami mengambil tiga kesimpulan Kesimpulan yang pertama Marilah kita menjadi insan polri Yang memberikan dampak yang luas bagi semua halayak banyak Marilah kita menjadi insan polri Yang terus memberikan kesejukan dan kehadirannya diridukan oleh semua orang-orang banyak Dan marilah kita menjadi insan polri Yang terus tawadu dan istiqamah di jalannya Dan yang kedua mari Saya mengajak kita untuk mengucapkan istighfar secara bersama-sama Dengan istighfar Maka insya Allah akan meruntuhkan dosa-dosa kecil Akan menjadikan kita insan yang terus bertawabat Menyadari kesalahan kita Menyadari perilaku kita ketika masih ada yang keliru Maka mari kita minta kepada Allah SWT Mari sama-sama ikuti kami untuk membacakan istighfar Sebanyak tiga kali Astaghfirullah Rabb al-baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Rabb al-baraya Teruslah kita berbuat baik pada dimensi apapun Karena orang akan memandang kita Dari dimensi mereka yang berbeda-beda Jangan udar semangat Teruslah kita berbuat yang terbaik Buat institusi polri kita Tercinta Salam presisi Wa billahi taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Kami tutup dengan doa penutup Mohon izin pemandan kami menyita waktu sedikit lagi untuk doanya Marilah kita bersama-sama Untuk bermunajah berdoa kepada Allah SWT Insya Allah pada hari ini doa kita akan diangkat Dan dikabulkan Allah Karena pada hari Kamis ini Rasulullah berpuasa Di antara hari Senin dan Kamis Rasulullah pernah ditanya Ya Rasulullah mengapa engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis Rasulullah menjawab hari Senin aku dilahirkan Dan hari Kamis semua pahala mingguan diangkat dilaporkan kepada Allah SWT Nah bertepatan hari ini hari Kamis Dimana dilaporkan sebentar sore pahala kita diangkat Dilaporkan insya Allah nama-nama kita semua yang ada Di dalam layar meskipun kita jauh Insya Allah doa tidak akan pernah salah Sasaran dan akan sampai kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma hamdan syakirina wa hamdan na'imin Hamdan yu'afi ni'amma huwa yukafiru mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kamayan bagi lijalali wajihikal karimi wa li'azimi sultan Ya Allah zat yang maha menatap Tataplah kami semua yang berada dimanapun tempat kami berada saat ini ya Allah Sesungguhnya semua tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa redhamu Ya Allah zat yang maha menggenggam Genggamlah kami semua yang berada pada dimensi ketika kami dalam bin rohtal saat ini ya Allah Sehingga kami tidak coba-coba lari atau berpaling daripada ajaran-ajaran Ya Allah zat yang maha memberikan pemahaman Berikanlah pemahaman yang benar tentang penyampaian yang telah disampaikan sedemikian rupa Tentang akhlak yang dapat menfilter perilaku dan kepribadian Sehingga insan polri akan terus menjadi insan yang dirindukan dan dicintai oleh seluruh masyarakat Ya Allah zat yang maha mengabulkan Kabulkanlah segala doa dan permohonan kami Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Allahumma ya Allah makbulan doa'ana Samikna doa'ana birahmatina fi majlisina aza Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana tawakina azabanna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun alal mursalina Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Terima kasih Altyazı M.K.